Intro Tata Cara Ibadah Online Goshen Kids Church Persiapkan diri adik-adik pakai baju terbaik kalian ya! Intro Persiapkan hati adik-adik berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan pimpin ibadah adik-adik Intro Persiapkan alkitab, alat tulis dan buku catatan Intro Ikuti panduan kakak-kakak ya! Bertepuk tangan, menari, melompat, menyanyi, dan lain-lain Intro Jangan lupa buat kreatifitasnya juga ya! Ambil foto sewaktu kalian mengerjakan dan posting di Instagram at Goshen Kids Intro Selamat beribadah adik-adik! Selamat beribadah adik! Wah seneng sekali ya kak! Seneng banget! Sudah hari minggu ternyata! Iya gak kerasa ya kak ya! Hari ini ada Kak Feli dan Kak Rere! Kita mau ibadah dulu, kita mau ibadah gereja kanan! Tapi kayaknya sebelum ibadah kita harus doa dulu ya kak! Betul Tuhan Yesus ya! Yuk! Kita harus menyiapkan Tuhan Yesus dulu dalam doa! Oke! Yuk sama-sama kita berdoa! Patangan tutup matanya! Jadi siap ya! Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Bapak! Engkau sangat baik, Engkau sudah menyertai kami seminggu Tuhan dalam hidup kami! Saat ini Tuhan Yesus kami mau Bapak beribadah bersama-sama! Kami mohon Tuhan Yesus layakkan kami! Terima kasih ya Tuhan kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertangan, gak sampai pada akhirnya! Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan Amin! Oke ya! Kak biar lebih semangat ini adik-adiknya kayaknya kita perlu ajak yel-yel ya! Betul, betul banget! Semuanya bangkit berdiri! Berdiri dulu Kak biar semangat ya! Oke! Siap ya! Goshen Kids! Goshen! 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 Yes! Kak Peli lihat baru 50 orang yang lompat! Oh ya belum semua! Kita ulangi ya Kak! Coba Kakak yang mimpin coba! Yuk semua tangan-ngat ingat ya harus begini ya! Oke gini! Satu, dua, tiga! Goshen Kids! Goshen! 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 Yes! Ada 5 ribu orang Kak tadi Kak! Puji Tuhan! Sudah lompat semua dan iya ya! Sudah semangat kayaknya ya Kak! Sudah panas ini ya! Biar lebih semangat kita mau senam dulu ya Kak! Betul! Oke! Kita sama-sama mau nyanyi lagu! Kak musiknya! Ikuti gerakannya Kakak ya! Jangan lupa gerakannya! Di depan-depan tanganku digoyang-goyangkan badanku agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan! Goyang-goyangkan kaki! Kepalanya! Digeleng-geleng kepalaku agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan! Kepalanya! 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 Goyang-geleng kepalaku agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan! Dikoyang-goyangkan kakiku! Kepalanya! Digeleng-geleng kepalaku supaya apa? Gartuku sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan! Siap ya! Goyang kiri! Goyang kanan! Putar ke kiri! Putar ke kanan! Goyang kiri! Goyang kiri! Goyang kanan! Putar ke kiri! Putar ke kanan! Goyang kiri lagi! Goyang kiri! Goyang kanan! Putar ke kiri! Putar ke kanan! Goyang kiri! Goyang kanan! Putar ke kiri! Putar ke kanan! Putar ke kiri! Putar ke kanan! Putar ke kiri! Putar ke kanan! Terima kasih. Ada yang belum pernah naik kapal, kakak mau ajak adik-adik semua untuk kita naik kapal. Yuk kita sama-sama mau naik kapal bareng-bareng ya. Pakai gerakan. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak yang sangat besar, goyang kapalku. Pakai gerakan. Kapalku miring, apa dayaku. Lalu ku panggil Yesus, menjadi kaptenku. Kapalku miring, hampir tenggelam. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak yang sangat besar, goyang kapalku. Kapalku miring, kapalku miring. Kapalku miring, hampir tenggelam. Ombak yang sangat besar, goyang kapalku. Kapalku miring, hampir tenggelam. Kapalku miring, hampir tenggelam. Kapalku miring, hampir tenggelam. Sangat besar, goyang kapalku. Kapalku miring, hampir tenggelam. Kapalku miring, hampir tenggelam. Kapalku miring, hampir tenggelam. Tuhan Yesus, kita panggil jadi kaptennya di kapal kita. Biar kita gak goyang. Biar gak goyang, biar gak takut ya kak. Selain itu juga Tuhan Yesus mau angkat dosanya kita. Buang ke laut. Biur. Gimana suaranya? Biur. Lagi gimana? Bukan cuma dosa kak. Oh bukan cuma dosa. Tapi juga sakit kak. Oh sakitnya juga. Sama cengengnya itu ya kak. Oh cengengnya juga. Soalnya kan ntar lagi mau naik kelas juga. Oh iya betul sekali. Sudah naik kelas ini ade-ade ya kak ya. Iya biar gak boleh cengeng lagi. Betul sekali. Oke yuk kita sama-sama mau nyanyi Yesus angkat dosa kak. Yesus angkat dosanku dan buang ke laut. Biur. Buang ke laut. Biur. Buang ke laut. Biur biur. Yesus angkat sakitku dan buang ke laut. Biur. Buang ke laut. Biur biur. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Biur. 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 Biur biur. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Biur. Buang ke laut. Biur. Buang ke laut. Biur biur. Dosa. Sius angkat dosaku dan buang ke laut. Biur. Buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yee, haleluya. Kak Peli, kita udah puji Tuhan. Iya kak, kita udah senang. Nah kak Rere rasa kita semua udah waktunya untuk mendengarkan firman nih kak. Iya kak, betul. Nah yuk kita sama-sama, kita pujikan pujian dulu ya kak ya. Oke. Kita siapkan hati, kita mau bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Ada nih bisa kan lagunya di hati ini, Rumahmu? Bisa ya. Bisa kak. Udah kok ya, kalau yang belum bisa nanti bisa lihat di teksnya ya. Iya. Yuk sama-sama kita siapkan hati. Kita mau memuji Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh adik-adik. Ku serahkan hidup ini untuk mu alas. Bersama-sama katakan kita. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baikmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Kita pujikan sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Untukmu untuk mu alas. Bersama-sama katakan, di hati inilah baikmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa. Kau pun ada, di hati inilah baikmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa. Kau pun ada, senantiasa, senantiasa. Kau pun ada, katakan sekali lagi, senantiasa. Kau pun ada. 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 Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Kau sangat baik, Bapak. Bersama-sama katakan. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baikmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa. Kau pun ada. Sekali lagi katakan. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baikmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa. Kau pun ada. Senantiasa. 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 Kau pun ada. Katakan sekali lagi. Senantiasa. Kau pun ada. Beri kemudian buat Tuhan. Alhamdulillah. Dan sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami dalam kami memuji Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan firmanmu. Kami mau buka hati kami. Kami mau buka telinga kami. Kami mau buka pikiran kami hanya untuk membawa Tuhan. Mari Bapak pakai kakak kami yang akan menyampaikan firmanmu. Biarlah melalui kakak kami Tuhan. Firmanmu bisa disampaikan dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih ya Bapak. Mari Tuhan urapi kami semua Tuhan. Tidak terlewatkan satupun Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar? Luar biasa. Kita tadi sudah memuji, menyembah nama Tuhan. Saatnya Kak Mona ingin menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik. Kak Feli minggu lalu sudah menyampaikan firman Tuhan. Kali ini giliran Kak Mona untuk menyambung cerita dari Kak Feli minggu lalu. Ceritanya tentang apa Kak Mona? Ceritanya tentang Yesus meredakan angin ribut. Nah, duduk semua adik-adik. Kita dengarkan baik-baik. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi danau. Danau apa? Ada yang tahu? Betul. Danau Galilea. Yesus sukanya mengajar. Memberikan mujizat. Menyampaikan semua firman Tuhan. Banyak orang-orang yang mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Senang banget mereka itu mendengarkan cerita-cerita Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu ceritanya itu menarik banget. Tentang kerajaan Allah. Tentang perumah, perumpamaan-perumpamaan. Dan juga Tuhan Yesus memberikan banyak mujizat. Nah, pada saat itu sudah pagi hari menjelang ke tengah malam Tuhan Yesus bilang sama muridnya. Ayo kita sekarang keseberang. Aku pingin banget keseberang. Akhirnya murid-muridnya, Baiklah Tuhan Yesus kita keseberang. Naik apa? Naik perahu. Nah, naik perahu. Lalu akhirnya Tuhan Yesus duduk di perahu. Tuhan Yesusnya duduk di perahu. Ternyata pada saat perahunya itu berjalan banyak yang mengikut perahu-perahu lain di belakangnya. Sambil melihat Tuhan Yesus. Nah, anginnya enak banget. Teduh banget. Anginnya sepoy, sepoy. Tuhan Yesus ngantuk. Agiunnya tertidur adik-adik. Nah, saat Tuhan Yesus tertidur. Muridnya apa? Ngapain muridnya? Muridnya berjaga-jaga di atas perahu. Wah, pemandangannya bagus banget danau Galileanya. Nah, pada saat enak-enaknya Tuhan Yesus tidur. Loh, ternyata tiba-tiba ada teng angin besar banget. Sampai perahunya goncang. Ombaknya ikut bergecolak. Pusar sampai perahunya goyang-goyang gini adik-adik. Ayo, coba kita tangannya direntangkan gini. Nah, perahunya goyang-goyang. Saking besarnya ombaknya. Eh, air dari danaunya itu masuk ke dalam perahu. Dikuras sama murid-muridnya Tuhan Yesus. Supaya perahunya enggak tenggelam. Loh, lama-lama ombaknya tambah besar. Tambah besar. Tambah besar lagi. Loh, akhirnya muridnya takut. Nah, Kak Mona juga takut. Kalau misalkan Kak Mona ada di dalam perahu. Takut apa adik-adik? Takut tenggelam. Betul. Nah, dulu kalau misalkan tenggelam, iya kalau bisa berenang. Ada yang bisa berenang enggak di sini adik-adik? Ada adik-adik yang bisa berenang? Nah, kalau misalkan enggak bisa berenang, enggak kayak pelampung. Nah, waktu itu di perahunya Tuhan Yesus enggak ada pelampung. Nah, muridnya takut. Waduh, Tuhan Yesus lagi tidur. Aku takut ini. Gimana kalau misalkan tenggelam? Nah, akhirnya dibangunin sama muridnya Tuhan Yesus yang lagi tidur. Guru, Guru. Tolong, Guru. Tolong. Tuh enggak takutkah Guru kalau kami ini tenggelam? Nah, setelah dibangunkan, Yesusnya membuka mata. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan Yesus berdiri. Tuhan Yesus berdiri di depan perahunya. Nah, Tuhan melihat anginnya itu besar banget. Ombaknya berkemuru. Nah, sampai terombang-ambeng begini adik-adik. Nah, waduh. Terus anginnya, muridnya tetap ketakutan Tuhan Yesus apa? Santai. Tuhan Yesus bilang apa? Diam, tenanglah. Akhirnya, seketika itu anginnya sepoi-sepoi kembali. Ombaknya yang tadinya pusar itu jadi tenang. Seketika itu langsung tenang adik-adik. Kembali seperti semula. Taduh banget. Tuhan Yesus bicara sama muridnya. Kenapa kamu takut? Tidakkah engkau percaya? Nah, muridnya ketakutan. Nah, adik-adik. Kalau adik-adik takut. Ingat. Ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus yang menolong adik-adik semua. Terus setelah perahu-perahu lain yang di belakangnya Tuhan Yesus itu bingung. Kok bisa ya? Danau yang tadinya ombaknya besar. Anginnya itu wajah luar biasa. Sampai perahu-perahu kita ini mau tenggelam. Lah, kok dia cuma bilang diam. Tenanglah. Tiba-tiba jadi teduh. Tidak ada badai lagi di sana. Siapakah orang ini? Kakak mau tanya. Siapa yang tadi meredakan angin ribut? Siapa? Siapa yang meredakan angin ribut yang tadi Kak Mona cerita? Nah, betul. Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Nah, jadi kalau misalkan Bapak nelayan di belakang yang tanya siapakah dia? Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus. Nah, dari cerita ini kita mengerti bahwa kita tidak boleh takut. Nah, Kakak Mona sekarang mau tanya. Siapa adik-adik yang waktu sekolah kemarin ikut antarjemput? Yang misalkan antarjemputnya belum dijemput, takut. Aduh, kok susu eh belum jemput aku ya? Ah iya kemana ya? Aku takut. Misalnya sekolahnya tutup, terus sampai malam aku gak ada sih yang jemput. Ya apa, aku takut. Enggak temennya, Joy. Kenapa kamu gelisah, Citra? Ayo gak usah takut kita ke ruang guru. Enggak mau. Takut. Dipanggilin sama memnya. Mem, Miss, itu loh. Citra. Dia nangis di depan sekolah. Loh, kenapa? Dia takut soalnya antarjemputnya telat, Miss. Mem. Loh, akhirnya sama gurunya. Ayo, masuk Citra. Kita tunggu di kelas. Kalau kamu gak mau ayo di ruang guru. Enak, lebih sejuk. Enggak panas. Saya takut, Mem. Miss, saya takut. Kalau misalkan saya gak dijemput gimana? Pasti dijemput, gak usah takut. Nah, gak lama beneran Citra dijemput sama antarjemputnya. Lah giliran Joy yang belum dijemput. Joy bingung, Mama ini kemana ya? Kok saya belum dijemput? Akhirnya Joy berdoa. Tuhan Yesus, Mama kemana ya? Kok Joy belum dijemput sekolah? Tuhan jagai Mama ya. Supaya Mama bisa jemput Joy tepat waktu. Tuhan lindungi Mama. Supaya Mama tiba di sekolah dengan selamat. Amin. Loh gak lama setelah habis Joy berdoa. Mama dateng. Joy. Joy. Ma. Mama. Lah. Ma kok telat sih, Ma. Joy wes lah pernah pingin ayam gorengnya Mama. Loh. Sorry ya, Joy ya. Lah tiba-tiba mobilnya Mama tiba-tiba kempes. Joy. Untung ada orang baik Joy. Untung Mama tadi dibantu buat nge-ban ganti mobil bannya Joy. Supaya bisa jemput Joy. Wah puji Tuhan Ma ya. Tuhan itu baik. Tadi Joy doain Mama. Supaya Mama bisa cepat tiba di sini. Eh ternyata Mama bannya kempes. Untung Tuhan kirim orang ya Ma ya. Iya Joy. Puji Tuhan ya. Terima kasih ya Joy sudah doain Mama ya. Iya Ma sama-sama. Nah adik-adik buah kesabaran itu penting. Nah kali ini kakak mau kasih super ayat. Di mana di Galatia 5 22-23. Nah dibuka dulu alkitabnya. Mama papa yang menampingi adik-adik boleh dibantu. Galatia 5 22-23. Tetapi waroh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Nah itu super ayatnya. Tapi kali ini ada kuis di Gosien. Nanti adik-adik minta tolong papa, mama buat video ini adik-adik. Nah video ini apa kak Mona? Nah kali ini khusus minggu ini. Ya hadiahnya tetep keren kayak kemarin. Nah yang minggu kemarin menang ada dua pemenang. Selamat ya. Nah adik-adik yang mau hati ya. Minggu ini masih bisa. Yuk ikut. Sekarang kak Mona mau nyanyi. Nah kuisnya apa? Kayak ini. Ya ikuti gerakan kak Mona. Kalian juga boleh. Buat gerakan sendiri juga boleh. Oke ya. Caranya gimana? Habis videonya dibuat. Ma. Pa. Tolong dong. Kirimin di IG nya Gosien ma. Biar aku dapet hadiah. Keren ma jadi artisnya Gosien. Hah? Kalau misalkan ada acara aku bisa maju ma. Majin ma. Nyanyi. Ya kan? Oke. Sekarang kita lakukan gerakannya. Alkitabnya tetap tadi. Oke. Semua berdiri. Ayo 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 berdiri. Nanti yang belum hafal dihafalin dulu. Sebelum nyanyi. Ya. Sebelum nyanyi dihafalin dulu itu tadi. Dimana Galatia 5 22-23. Galatia 5 ayat 22-23. Oke. Sudah? Dikasih pembatas dulu. Biar gak hilang itu ayatnya. Super ayat kita minggu ini. Jangan sampai hilang. Oke. Siap? Nah. Kayak gini. Dilihat baik-baik. Yang pertama itu kasih, suka cita, damai, sejahtera. Kasih, suka cita, damai, sejahtera. Kesabaran, kemurahan. Kesabaran, kemurahan. Kebaikan, kesetiaan. Kebaikan, kesetiaan. Kelemah, lembutan, penguasaan diri. Kelemah, lembutan, penguasaan diri. Oke. Nah. Sekarang lagunya kayak apa? Kayak gini. Kasih, suka cita, damai, sejahtera. Kesabaran, kemurahan. Kebaikan, kesetiaan. Kelemah, lembutan, penguasaan diri. Inilah buah roh kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup di pimpin roh kudus setiap hari. Nah. Itu ya lagunya ya. Jadi. Sebelum kalian videoin. Hafalin dulu. Buat gerakan. Semakin oke gerakannya. Semakin keren videonya. Kakak-kakak lihat. Nanti kita lihat siapa pemenangnya di minggu depan. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di kebaktian minggu depan. Kapal kumiring. Hampir tenggelam. Jalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Sisir di dalam ibadah Gosien Kit hari ini. Tadi adik-adik kan sudah dengar Kak Mona tadi bawa firman tentang Yesus meredakan angin ribut. Sekarang adik-adik kita akan belajar membuat kapal. Oke. Siap adik-adik. Nah. Di sini Kak Sisir punya bahan-bahan. Beberapa. Kertas lipat. Terus ada butik. Ada semidol. Ada double T. Oke. Ada tali kurang lebih ini sekitar 30 cm ya. Seserah adik-adik mau pakai ibu kurang nanti kita sama mama ya di rumah. Terus Kakak juga punya satu batang sumpit untuk piang kapal ini nanti. Terus juga ada kertas duvalo untuk alasnya. Sekarang kita akan belajar membuat peraunya dulu. Oke. Maka di sini punya satu lembar kertas UPS. Nah. Sekarang sudah punya adik-adik sudah siap. Kita akan belajar lipat ya. Kertas UPS ini kita bagi jadi dua. Ini sudah lipat lagi ke tengah. Kayaknya adik-adik lebih pintar nih buat peraunya di bagi mata. Setelah bagi dua sini kita lipat ke dalam. Sudah adik-adik. Kita lipat sisi yang bawah ini sampai ke garis ini. Satu di depan, yang satu dilipat ke belakang. Sudah adik-adik. Ini kan ada dua. Sudah ada dua. Satu di depan, yang satu dilipat ke belakang. Kalau sudah begini kita lipat lagi ke atas, ke depan, ke belakang. Bisa ikuti adik-adik Kalau sudah Sisi yang Kunjung kanan dan kiri ini Kita lipat ke dalam Sudah Kalau sudah Kita buka Sisinya dalamnya Terus kita lipat Jadi kotak-kotak Seperti ini ya Selesai Kita lipat lagi Ke atas Sama Sisi baliknya juga Seperti ini Kita buka lagi Kalau sudah Yang kiri di tanah Tada Jadi kau Jadi adik-adik Sekarang kita mau kias Kita pakai Sisi-sisi kapalnya Perkenkat talinya Nanti Terus kita pasang Yang-yang Yang-yang Kita masuk Di perjawa Bisa? Tali yang tadi Kakak bilang Ini Tali ini Kita pasang Satu Terus kita pasang Terus kita pasang Sisi-sisi Kita pasang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton